Bakal calon wakil gubernur Jakarta, Rano Karno menjelaskan pembagian tugas dengan Pramono Anung jika mereka memenangkan kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Rano mengatakan dirinya akan lebih banyak bekerja di lapangan sebagai eksekutor, sementara Pramono Anung bekerja di balik meja sebagai konseptor. Ujar Rano ditemui di Lebak Bulus, Jakarta, Senin, 2 September 2024. Sekarang ternyata tugasnya jadi wakil gubernur. Nah artinya saya sama Mas Pramono itu bukan bagi tugas, Mas Pram itu memang seorang konseptor. Jadi kemarin waktu saya ketemu sama Mas Pram malam setelah saya pagi diperintahkan Ibu Ketua Umum menjadi wakil, saya ketemu dia. Mas Pram juga bilang, dur kerja gue di meja, kerja lo di lapangan. Itulah karena mungkin Mas Pram tahu saya ada di mana. Dan kemudian saya lebih tahu Mas Pram itu ada di mana. Jadi artinya kalau sekarang, insya Allah dipercaya sama warga Jakarta, inilah waktu saya untuk membangun kota Jakarta. Dan mudah-mudahan, yakin saya akan jauh lebih baik. Oke, jadi artinya kalau terpiling nanti Mas Pram lebih ke, apa, di balik layarnya. Betul, betul, betul. Karena kan pengalaman Mas Pram itu kan seorang konseptor. Beliau ini kan seskap. Ya kan? Beliau mendesain bagaimana membangun negara. Walaupun semua adalah kebijakan presiden. Tapi kan beliau yang meramu. Nah sekarang, Mas Pram dipanggil dengan pertanyaan yang sama, saya dipanggil Ibu. Ibu bilang, no, bentar lagi Jakarta ditinggal. Maksudnya apa, Bu, ditinggal? I-nya pergi. Dia nggak jadi ibu kota. Dia kembali menjadi daerah khusus Jakarta. Pertanyaan saya, Jakarta mau kemana? Yang bikin saya agak terkejut. Kamu kan Betawi. Nah setelah Jakarta nggak jadi ibu kota, di mana masyarakat Betawi? Nah, kalau dia bilang begitu, kita tengiang nih teriakan babi. Eh, anak orang kampung, anak gue jadi tukang insinyur. Nah ini syutingnya di sini. Jadi itu yang membuat, ya kalau dibilang nostalgia, gue begini jalannya ya. Ya itulah, mudah-mudahan aja. Masyarakat Jakarta memberikan kesempatan bagi saya sama Mas Pram bisa memimpin kota ini. Jangan lupa subscribe ya!